Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'd Kemuslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Anda sudah mengetahui bagaimana menjama solat dan mengkosor solat Niat belum kami sampaikan nanti niatnya akhir Makanya mohon agar silsilah ini segera diikuti Dari awal Hingga akhir Sekarang kami akan bicarakan solat yang boleh dijama Tetapi tidak boleh dikosor Inilah pembahasan inti dalam silsilah ini Yaitu untuk menyelesaikan problem hamba-hamba Allah Yang mereka sebutnya ahli iman Ahli sendekah Ahli berbuat baik Cuma karena tidak punya ilmu Sehingga sering meninggalkan solat Karena hidupnya di kota Jakarta misalnya Sering terkena macet Lalu sering meninggalkan solat Solat tidak boleh anda tinggalkan dalam keadaan apapun Solat tidak boleh anda tinggalkan dalam keadaan apapun Baik sekarang Apa solat yang boleh dijama tapi tidak boleh dikosor Solat yang boleh dijama tidak boleh dikosor Boleh mengumpulkan antara isa dengan maghrib Terserah jamat takdim didahulukan di waktu maghrib Atau maghrib ditunda waktu isa namanya jamat akhir Atau duhur dilakukan di waktu asar namanya jamat akhir Atau asar anda lakukan di waktu duhur namanya jamat takdim Sarat yang pertama adalah anda di dalam perjalanan Di dalam perjalanan ada dua cabang Menuju perjalanan Atau anda selesai perjalanan Yang penting perjalanan harus mengikuti Atau anda di dalam perjalanan Ada tiga Anda mau melakukan perjalanan Atau anda sedang melakukan perjalanan Atau anda selesai melakukan perjalanan Harus ada pembergiannya Cuman pembergiannya Pembergiannya adalah Kalau pembergiannya adalah mencapai 84 km sangat jelas Sekarang pembergiannya adalah belum mencapai 84 km Kalau pembergiannya belum mencapai 84 km Maka ini yang akan kami bahas Boleh dijama tapi tidak boleh dikosor Catatannya yang pertama ini Di dalam perjalanan Atau menuju perjalanan Atau di dalam apa Menuju perjalanan Atau di dalam perjalanan Atau setelah melakukan perjalanan Saya buat contoh satu-satu nanti biar kamu pelan Kemudian yang kedua syaratnya adalah Di dalam perjalanan ada dugaan macet Ada dugaan saja sudah cukup Ada dugaan macet Atau terjadi macet yang sesungguhnya Maka saat itu anda boleh menjama tapi tidak boleh mengkosor Contoh Langsung saja ke contoh Tapi jangan dikosor menjama saja Ini kemudahan Sehingga anda tidak akan meninggalkan sholat setelah ilmu ini nanti Setelah anda mendapatkan ilmu ini nanti Anda tidak akan meninggalkan sholat Sehingga insya Allah anda aman di hadapan Allah Ingat meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah Makanya kami hadirkan ilmu yang mudah ini Contoh Anda Berada Anda orang Bogor atau orang Tangerang Mana dekat Pokoknya perjalanan tidak sampai 84 km Anda berada di kota Jakarta Mau ke Tangerang Rumah anda di Tangerang Anda kerja di Jakarta Perjalanan Tangerang Jakarta hasilnya 30 menit Atau mungkin hanya 1 jam Karena bertetangga dan dekat Waktu itu anda di Jakarta Pukul 1 siang Mau pulang Setelah kerja jam 12 siang Tutup kantor Mau pulang Anda melakukan sholat duhur Cuman ada informasi bahwasannya Ada macet Mungkin sekali asar anda nanti hilang Oh awas lo macet loh ya Ada telepon dan sebagainya Ada berita Berita eh awas macet nanti Lah ini anda menduga Adanya macet Anda sudah boleh menjama Jadi mulai anda mendengar berita Dari salah satu kawan anda Sudah cukup Hei Anu Jakarta Tangerang macet loh ya Ini bahaya loh Ada tabrakan Ini bisa saja nanti Maghrib nyampe loh Baru nyampe ke rumah Wah Ini bahaya Kalau sampai saya tidak melakukan sholat Asar sekarang Bisa saja Benar-benar macet Lalu asar hilang Asar saya hilang di tengah jalan Maka karena anda menduga Bakal macet Anda boleh melakukan sholat duhur Empat rokat Kemudian asar anda tarik langsung Di waktu duhur Maka anda melakukan sholat duhur Melakukan sholat asar Di waktu duhur Namanya jama' takdim Baru anda melakukan perjalanan Kalau ternyata di perjalanan macet Di tengah jalan sampai maghrib Anda sudah melakukan sholat asar Anda tidak punya dosa Selesai Ini contoh Menduga macet Atau kenyataan macet Contoh Anda jam 1 siang Atau anda jam 12 siang Jam 12 siang Karena menduga Anda melakukan perjalanan Jam 12 siang anda dari Jakarta Belum masuk waktu duhur Saya akan pulang Mau sholat duhur Di Tangerang aja deh Di rumah Karena Jakarta Tangerang Kan cepat 1 jam Nanti jam 1 juga Nyampe rumah Mau sholat duhur Di rumah Anda betul Keluar dari kantor Naik mobil Terjadi macet Wah macet Jam 1 masih ada di kendaraan Mau mampir Mau pembengsin Biarpun mungkin Masuk pembengsin Tapi mungkin bakal terjebak juga Karena macet tadi Biarpun mungkin Masuk pembengsin Tapi Sedikit repot saja Sudah boleh Susah Kalau macet Masuk pembengsin Nanti ngantri lagi Muter lagi Ini tambah lama Tambah kacau Maka anda di perjalanan Ternyata apa Anda tidak bisa Mampur pembengsin Susah Kemudian setelah itu apa Benar-benar macet Duhur mau habis Waduh kacau ini Duhur masuk habis Jam 3 itu masuk waktu asar Anda sudah jam 2.30 2.45 Wah Masih jauh Tangerang Rumah masih jauh Maka saat itu anda niat Untuk mengakhirkan Anda tarik duhur di waktu asar Anda niat duhur di waktu asar Karena anda masuk pembengsin Tidak sempat Lalu duhur anda bawa ke waktu asar Setelah itu Anda melakukan perjalanan Sampai di rumah Di Tangerang jam 4 sore Anda sampai di rumah Lihat Sudah di rumah Tidak ada masalah Anda tidak usah khawatir Dengan mendapat ini Karena memang ini bukan Mendapat yang dikukuhkan Dalam hadap syafi'i akan Tapi mendapat ulama besar Seperti Imam Qofal Asyasi Dan yang lainnya Seperti Ibn Nundir Tidak usah khawatir Ini adalah solusi Yang harus dihadirkan Ilmu tidak usah disembunyikan Maka setelah anda sampai di rumah Anda melakukan solat duhur 4 rokaat Kemudian setelah itu melakukan solat asar Ada pun posisi solat duhur anda ini Apakah bisa disebut sebagai jamak Nama jamak takhir Sebut sebagai jamak Untuk memudahkan nama Biarpun sebagian ulama mengatakan Ini bukan jamak Namanya Tapi tidak dosa Kenapa? Karena melakukan di rumahmu Tidak ada solat jamak di rumah Di rumah Baik Yang mengatakan ini adalah Solat kodok tanpa dosa Tidak salah Yang mengatakan ini jamak Juga tidak salah Karena ini adalah pendapat ulama Anda mengatakan ini adalah jamak Jadi yang jelas Anda melakukan solat duhur di rumah Melakukan solat duhur Kemudian setelah anda melakukan solat duhur Anda melakukan solat Solat asar Enak Di perjalanan anda Anda tidak meninggalkan solat Tapi dengan ilmu Cukup di waktu duhur Yang akan tertinggal duhur tadi Karena anda di perjalanan Anda niatkan Ya Allah Aku akan menarik solat duhur Ke waktu asar Ini adalah gambarannya semacam itu Atau sebaliknya Anda mau pergi Kurang lebih Mulai balik sama Kurang lebihnya semacam ini Jadi anda punya gambaran Di dalam perjalanan Anda kalau tidak yang pertama Pasti yang kedua Kalau tidak yang pertama Pasti yang kedua Maka ini adalah gambaran ringkas Dengan bagaimana Anda solat Di tempat yang macet Yang suka macet Jadi ingat Berita macet saja Sudah cukup Mulai dari tol Berita Macet-macet Kalau macet Bisa anda menjama takdim Atau menjama takdim Kalau anda Seperti tadi yang kami hadirkan Jadi Tidak kami ulang lagi Supaya anda Tidak mengulang-ulang permasalahan Jelas ya Insya Allah ya Ini adalah Bisa menjama Tapi tidak boleh dikosor Dan setelah itu Anda bebas dari hukuman Allah Melakukan solat dengan Dengan mudah Wallahu aklam Bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton